Oke baik selamat siang semuanya Terima kasih banyak Buat yang sudah join Untuk webinar session di siang hari ini Jadi Mungkin sebelum saya mulai Mungkin buat yang baru pertama kali Atau mungkin yang baru Apa namanya bergabung dengan Yes Education Atau mungkin yang baru pertama kali Join webinar session Dengan Yes Education Karena saya pikir saya See some new names Jadi buat yang mungkin baru Dengan Yes Education Perkenalkan nama saya Franklin Jadi untuk saat ini saya Country Manager untuk Yes Education Indonesia Dan Ini juga kita ada Tim kita ada Reta Reta is our regional marketing executive Based in Semarang Dan saya basednya di Jakarta Jadi Hari ini kita akan ada webinar session Dengan Griffith University So we have Donny Today Yang nanti bakal Deliver updates Untuk Griffith University So I think We're ready to start So yes Donny Over to you Thank you Thank you Franklin Thank you Yes Education Reta juga Thank you Terima kasih sudah yang Hadir semuanya disini I see there are some familiar names Welcome Dan Buat yang mungkin Nama-nama baru Yang belum kenal Salam kenal Nama saya Donny Farnianto Saya adalah In country University Untuk Griffith University Di Princeton Australia Saya sendiri Based di Jakarta Jadi Saya baru Mulai Di awal tahun ini So If you have Any pipeline Sorry Parts of future Applications to Griffith I'm just WhatsApp away Oke Silahkan melalui Yes Education Dan They can connect With me as well Oke Jadi mungkin Nama Griffith Tidak terlalu Asing Maybe Some of you Yang sudah Bertahun-tahun Doing International recruitment For students Di Australia Kita sudah tahu Ada satu University Di Queensland Di bagian Timor Australia Yang bernama Griffith University And yes Griffith Ada salah satu University Yang punya Banyak Kelebihan Dan Sekarang Saya akan Coba Recap And also Give you updates On what Happened In Griffith Oke Dan semoga Beberapa Item yang saya Sebutkan Kedepan Akan bisa Ditarik Beberapa Important Key selling Points-nya Untuk bisa Dikenalkan To students Supaya Kita bisa Recruit More students To study In Griffith University Oke Without further Do Kalau diperkenankan Saya ingin Share Screen Yes Tanya A bit Tribute And also Salvation And honor To our Australian Aboriginal People Tanya Ini Satu Hal Yang Sangat Diharuskan Belakukan Dimana Griffith Universiti Now In terms Of Ranking Ataupun Achievement Banyak Dari Item Ini Sebenarnya Lumayan Common Terutama Untuk Beberapa Yang Universiti Di Luar Australia Indonesia Kita Berset Kita Ranking 20% Universiti Worldwide Gajbal Griffith Ada 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 Universiti Yang Masuk 20% Universiti Worldwide Tapi Mungkin Kita Bisa Go Through The Other Items Dimana Griffith Adalah Salah Satu Yang Paling Paling Equitable And Environmental Sustainable Society This Will To Some Program Sangat Sangat Kuat Yang Berhubungan Dengan Sustainable Terutama Di Bidang Environmental Related Study Program Dan Kalau Kita Keperan Sama Studen We Can Also Say That Ibu Bapak Pasti Pengen Anaknya Kuliah Di Satu Tempat Dimana Dia Bisa Belajar Secara Baik Dan Mendapatkan Kualitas Pendidikan Yang Sangat Baik Tentu Saja Diajarkan Dan Bertemu Dengan Dosen-dosen Yang Sangat Seportif Dan Sangat Bisa Memberikan A Good High Quality Of Teaching Methods Oke Nah Kalau Ditanya Uni Mana Di Australia Yang Memiliki Banyak Dosen Yang Dapat Banyak Awards Kita Bisa Jawab Griffith University Jadi Pastinya Ibu Pengen Anak Ibu Diajarin Semua Dosen Yang Bagus Karena Dosen Bagus Ini Juga Jadi Salah Satu Punci Supaya Dosen Bisa Berhasil Dalam Dulus Kuliah Dengan Baik Di Australia Grifith Because We Have So Many Good Quality Teachers Di Grifith University Dan In Terms Of Research Grifith Also Very Well Known Out Research Banyak PhD Student Kita Karena Kita Mempunyai More Than 20 Plus Research Institute And Centers Now A Overview Tentang Demografic Dan Yuga Stats Bahwa Kita A Very Big University Kita punya more than 50,000 students dan kita juga punya more than 200,000 graduates already dimana students kita dan graduates kita itu comprise of more than 130 plus nationalities nah kita juga setiap pelanyaan dari students kalau memang international studentsnya banyak, nationality banyak balance antara local sama international gimana? ternyata kita cukup balance antara international students dengan local students, so it's about 50-50 terus ditanya lagi kebanyakan dari student dari negara mana? surprisingly enough kita bisa jawab bahwa ternyata our mature market, kebanyakan international students kita justru asal dari North American region dan juga North European region so banyak orang-orang kanada lalu orang-orang Sweden, Finland Denmark, mereka datang belajar di Rivet, ini sebenarnya berubungan bahwa ternyata mereka pun yang punya good universities di sana mereka rela datang ke Australia because they also know di luar dari weather yang ataupun cuaca ataupun musim dan udara yang lebih sub-tropical lebih mereka inginkan daripada dingin di negara atas sana mereka juga tahu bahwa Rivet memiliki kualitas yang sama baiknya dengan semua obesitas yang ada di negara mereka gitu lalu ditanya lagi anak Indonesia banyak gak? yes, we do have lots of Indonesian students dan mereka juga terkumpul dalam satu asosiasi yang bernama Instagul International Student Association Rivet University ok Rivet sendiri sekarang salah satu kampus yang memang punya banyak program and we will try to introduce them to you a bit not all of them but a bit dan kita punya lima kampus on-site dan satu kampus online satu hal yang pasti Rivet termasuk dalam Young University kita rekti 33 di antara those global Young University 150 dan kita umurnya sudah 40 tahun so maybe in the next 3 years kita gak lagi masuk ke dalam kategori Young University nah buat kalian mungkin sudah mengetahui di mana Queensland itu berada dimana kita berada kita berada di tibur Australia di state yang namanya Queensland kita ada di dua kota yaitu di Brisbane yang merupakan ibu kota dari Queensland dan juga ada di Gold Coast yang merupakan satu kota parwisata on the coastline yang memiliki lebih dari 70 km pantai terbentang dari atas ke bawah dia juga jaraknya hanya 45 menit saja negerata dari Brisbane both series actually very very develop mereka punya si budi yang sangat-sangat ramai tapi mereka juga bisa offering other things for student in terms of living di sana experience of life di sana mereka tetap bisa namanya healing ibarat katanya mau surfing mau nyelam mau berenang mau hiking mau jalan-jalan ke taman segala macam mereka bisa lakukan semuanya yang mungkin nggak bisa dapetin kalau mereka ke metropolitan city seperti sebut saja Sydney dan Melbourne seperti itu kampus kita ada lima tadi saya sampaikan di Brisbane sendiri kita ada Maiton Campus Sarwain Campus dan Mount Carvest Southbank dan also Logan dan untuk kampus terbesar berikutnya di ini dia Nathan Campus teman-teman Nathan Campus kalau dilet memang sangat-sangat jauh karena memang letak kita sebagai one of the most sustainable campus kita dilokasikan di tengah Tuhi Forest jadi Tuhi Forest atau Bush ini dia merupakan masih native habitat dari Kuala jadi itu sangat normal di saat student-student lagi mau jalan-jalan ke kampus terus di atas ada Kuala kita lagi nongkrong di campus ada Kuala sangat-sangat normal yang dilihat di fitness di campus ini juga ada yang namanya selesai semua fasilitas kampus yang lengkap baik itu sporking fasilitas library admin ofices dan classroom dan juga labs itu itu tidak ada ditakomodasi jadi ditakomodasi itu sangat-sangat hasil mityas memulai dari $150 dolar per week. Dan kita juga punya designated in-campus accommodation only for postgraduate students. Jadi buat mereka yang anak-anak postgrad yang pengen lebih fokus, yang pengen nyamper sama anak-anak undergrad, mereka pengen fokus kuliah aja, belajar aja, jadi mereka butuh tenangan. Nah kalau dilihat memang kesannya kalau di sini, aduh ini jauh dari mana-mana ya. Nah kayaknya dilihat kampung perumahan itu kayak jauh banget gitu, kayak lebih luas di tengah hutan. Sebenarnya nggak kayak gitu. Nathan Campus ini, yang meskipun jaraknya hanya 15 menit naik mobil ke City City, sebenarnya ini nggak benar-benar di hutan gitu. Oke memang Nathan Campus itu di hutan, tetapi kalau kita pergi dari point of view, di seberangnya dari Nathan Campus itu ada Mount Brevet Campus. Nah kalau kita lihat di sebuah Mount Brevet Campus, kita bisa lihat buat orang-orang, perumahan itu deket banget. It's only 5 minutes away, mereka juga bisa dapetin housing areas, mereka juga bisa dapetin off-campus. Bahkan in terms of mall, kalau mereka hanya sekedar pengen nge-mall, pengen nongkrong, pengen belajar groceries dan nongkrong di mall, kita ada Mount Brevet Mall, salah satu paling besar di Brisbane, yang dikatanya hanya mempunyai naik bus dari Nathan and Mount Brevet Campus. Jadi kita bisa memberi mereka, the students, semua hal yang baik tentang hidup di Australia. Mereka bisa dapat City Life, tapi mereka juga bisa dapat other things yang tentu saja bisa mereka nikmati. Mulai dari gula segar, being more healthy dengan doing cultural activities dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kampus kita yang namanya South Wing Campus, DC video location. Kalau kita lihat, this is DC video of Brisbane, teman-teman. Ibu kota dari Queensland, di mana Brisbane ini mereka punya tiga macam transportation system yang aktif di sana, ada bus, ada train, dan juga ada ferry, di mana ferry ini bisa dipakai layaknya kayak naik bus saja dari satu point ke point yang lainnya. Termasuk kalau mereka model Sydney hanya sekedar nyebrang saja ke South Wing, kalau mereka males jalan waktu naik jembatan yang hanya mungkin sekitar akhirnya 3-5 menit, mereka bisa naik ferry, sangat-sangat memungkinkan. dan kita juga punya free ferry loop yang namanya Kitty Cat dan kita juga punya free bus loop di sekitaran Sydney, Brisbane. Nah, Kampus Hotback ini adalah kampus yang dikhususkan untuk mereka-mereka yang studinya di kreatif industries dan juga performing arts. Jadi mereka yang kuliahnya film studies, animation, game design, lalu juga visual arts seperti painting, sculpting, fotografi, and then mereka yang kuliahnya di performing arts seperti itu acting, musical theater, konservatori, basi musik, dan lain sebagainya. Mereka semua akan kuliah di Kampus South Bank. Apakah kuliah-kuliah kreatif industry ini akan ada di Gold Coast Campus? misalnya, nggak semuanya, yang jelas untuk performing arts itu sudah pasti akan ada, performing sama visual arts sudah pasti hanya akan ada di South Bank. Because this is the center, the hub of the art community of Brisbane. kita kumpulkan mereka bersama, all of those creative students and people. Bahkan kita punya hubungan erat dengan The Queensland of Performing Arts Center. We are actually the biggest and the oldest performing arts center and study hub. It's a very common thing kalau semua student itu akan doing performances, doing workshops, and also installations, or showcases, itu on a daily basis di daerah South Bank ini. Dan itu juga bisa langsung dinikmati sama kalayak umum dan publik yang ada di sekitaran Brisbane CBD tentunya. The Oakland Campus ini fokus pada health, dimana ada opsi untuk mereka yang mau kuliah nursing, meet with ring. Untuk bisa The Oakland Campus, it's a more further away campus dari CBD, sekitar satu jam at bus, but it is closer to the housing areas of the local Australian people. So it means that they can be more closer to the community while they are studying, and also maybe later pursuing careers, nursing, and mutual free, and other health related career. Nah, ini kamus terbesar kita di Gold Coast. Kenapa saya benar-benar besar? Karena memang besar banget. Kita punya juga very big sporting complex. Kita bisa lihat di situ ya. We also have our own in-campus accommodation yang namanya River Village. It's located only 10 minutes away from the CBD. CBD itu slash under the beach. Jadi yang kita lihat di poster line sana, di pantai sana itu CBD-nya dari Gold Coast. It's only 10 minutes away. Student can go to the CBD only 10 minutes by tram. They can catch the sunrise, the sunset every day if they want to. Most of the programs available di Nathan juga pasti akan available juga di Gold Coast campus. So it's very optional things. We can just, for instance, doing Bachelor of Business di Nathan, atau mereka mau lakukan di Gold Coast. And of course, we know, apa sih bedanya kalau saya pulang di Nathan atau di Gold Coast. Mungkin salah satu yang sangat di-preferirkan oleh students sekarang saat mereka melakukan di Gold Coast is because Gold Coast is a regional city. Dimana kalau mereka kuliah dan lulus di regional areas, mereka akan mendapatkan additional satu tahun untuk graduate working visa-nya. Seperti itu. Nah, masalah graduate working visa untuk regional areas ini, teman-teman, jujur memang Gold Coast agak-agak terkenal ya. Because when a student is looking for regional cities, mereka pasti akan lebih mengenal Perth, atau mungkin Adelaide, atau langsung ke yang very smaller series kayak Darwin, Tasmania, or maybe Rockhampton, Township, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini yang perlu kita kenalkan bahwa if they go to Gold Coast, you actually still, yes, it is smaller than Sydney and Melbourne and Brisbane in size-wise. But what they don't know, bahwa sebenarnya living in Gold Coast, Gold Coast is a city where they have a very dynamic environment. In terms of business, karena mereka sangat-sangat kuat di bidang tulisernya, dimana semua orang keluar masuk as a tourist, as a business people, yang terkenal di Gold Coast, it runs the business rapidly di Gold Coast. Sehingga Gold Coast menjadi salah satu kota yang ternyata Inggras Seoul Grove itu sangat-sangat tinggi. So, if you see at the statistics, Gold Coast, in terms of Inggras Seoul Grove, itu nomor empat setelah Melbourne sendiri, Melbourne Southeast, dan Melbourne West. So, in terms of city, dia nomor dua industrial growth paling tinggi setelah Melbourne. Even higher ketimbang Sydney ataupun Perth, Brisbane, dan lain sebagainya. Industrial growth ini artinya apa? This city with a very big industrial growth where the business always running, always going, it will generate more job opportunities every time. Ya kan? Jadi kalau kita mau lihat ke student-student yang pengen nantinya lebih secure, in terms of aku lulus, aku bisa dapat kerja, tapi tetap di regional areas, they can go to Gold Coast. Most definitely, itu jawaban yang paling baik. Seperti itu. Recommendasi paling baik. Apalagi sekarang kita tahu bahwa Brisbane dan Gold Coast is preparing themselves to become the host of Olympic di tahun 2022. Means, what happened adalah, karena persiapan Olympic ini, it will boost the economic situation more di Gold Coast, and of course Brisbane dan Queensland. It's predicted bahwa akan ada lebih dari 281 ribu job opportunities nantinya di Queensland di tahun 2025. Itu masih 2025. Kita bayangin pas student kita masuk tahun ini, dan mereka lulus bachelor di tahun 2028, misalnya 2027. It's the right time for them to actually involve, langsung menjadi e-natural people untuk persiapan di Gold Coast menjadi tahun rumah Olympic. Karena yang terjadi adalah, yang dibutuhkan adalah orang-orang untuk membantu persiapan, bukan untuk saat kejadiannya. Saat mereka nanti Olympic terjadi, ya pasti akan ada loss of activity. But what did it force the people to actually help them building the cities, before the Olympic happened. That's why, if student choose to be in Brisbane and Gold Coast now, and up until 2031, for instance, it's the right time for them to be. Mereka bisa dapat, akan dapat kerjaan apapun di bidang apapun. Seperti lebih baik itu kesehatan, olahraga, event definitely, tourism as well, finance, business, even law, dan science sebenarnya, mereka akan saling berkesinambungan. All of these people will be very, very high demand di Brisbane and community workers. Now, in terms of program, kita punya banyak banget program dari banyak bidang, ya, baik itu architecture, business government, criminology, education, engineering, et cetera, et cetera. Tapi kalau kita mengkenalkan, of course, selain mengkenalkan beberapa jurusan yang sangat-sangat general kayak business, IT, engineering, kita punya itu. But what are our best programs? What are our high rent programs? First is nursing at BP Free, slash all of our health program, itu sama-sama bagus. Tapi in terms of ranking, memang nursing, nama mikrofon kita itu nomor satu di Australia, dan nomor dua terbaik di dunia, based on Shanghai Ranking. Lalu, hospitality tourism kita juga nomor satu di Australia, nomor tiga terbaik, based on Shanghai Ranking di dunia. Oke? So, if student want to do hospitality tourism, most definitely recommend them to go to private, apalagi kalau mereka maunya di go to close. One of the best, the most crowded, happening in recent place in Australia. And then nursing at BP Free, kita juga sangat baik, dan itu saja saya sampaikan, masih banyak help related to study program lainnya yang juga sangat-sangat baik, dari David, baik itu public health, baik itu human services, fisioterapi, psikologi, dll. Oke? Lalu kita juga punya program lainnya, yaitu di marine science, marine biology, or . Kenapa? Kita nomor dua di Australia, siapa nomor satu, yaitu James Cope. We cannot deny that, karena James Cope memang lokasnya bener-bener bersebelahan dengan . Jadi mereka tinggal yang peluang aja, they can have their own natural, marine laboratory disana. Nah, World Coast Pro, kita juga sangat-sangat dekat dengan . We also have the access to go into that lab. Kita tinggal naik bus, atau naik mobil, berkendara ke Byron Bay, about one hour away, and the student will most definitely have to. It's a bi-datory student, yang belajar marine science, biologi, untuk bener-bener pergunakan skill, dan knowledge mereka, untuk doing research, untuk conserve marine life, ecology, and everything. Jadi kita menjadi nomor kuat terbaik, di bidang marine science, dan, tapi ada satu yang mau saya highlight, is to me, why they should choose Griffith, instead of, the number one, university for marine science. Karena, ada satu yang mereka gak punya, yaitu adalah, our strong partnership sama, si World Australia, yang letaknya ada di Gold Coast. So, what people don't know, bahwa sebenarnya, si World itu, adalah a research laboratory. A research place for scientists, to conserve the marine life. Jadi bukan tentang turis datang, datang taksi, , , , , , , . . . . . . . . I guess what, all of this research lab, , it runs by scientists, with the support of, uh, lecturers, , . . Even first year, , , , , , , , , , kita juga sangat bagus di Law Criminology, kita punya satu program yang spesial sekarang mulai dari kayak kita punya krisis finansasi, teknologi finansasi dan krisis finansasi, jadi kayak belajar dan coba menghadapi dalam termenum memiliki kekhidmatan finansasi, untuk memiliki kekhidmatan dan kekhidmatan untuk menghubungkan yang skam-skam untuk orang-orang, ya kan? Jadi, itu sesuatu yang baru-baru untuk kita berbicara untuk pelajaran finansial dan lain-lain. Dan kemudian kita juga mempunyai edukasi, sebuah kita punya ujian primari, ujian sekundari, ujian spesial, dan lain sebagainya. Kita juga mempunyai program di Australia, karena kita punya lumayan lengkap program dentistry, mulai dari medical dental, dan kita juga punya program lain seperti teknologi dental, dental hygiene, dan juga dental health science. Jadi, sudah-sudah yang ingin ke industri kesehatan di bidang dentistry, tapi mungkin belum sejak atau belum akademik terkenal dentistry, mereka bisa pergi ke bagian lain, yaitu untuk mengambil sistem dental, melalui perbenturan tersebut. Kita punya komputer sains dan engineering, tentu saja. Seperti tadi ada AI, service food, interest of things, dan juga software, network, security, dan lain sebagainya. Kita juga punya sains dan engineering, dan water resource. Water resource ini, saya mau recap saja bahwa kita sangat bagus water resource dan all of those programs in engineering and science related to environmental and also urban planning. kita punya environmental science, environmental engineering, dan kita punya water resource. Manajemen itu kita sangat bagus. Kenapa? Karena sekali lagi kita salah satu dunia sudah lebih dari berkumpul tahun. From the very beginning, we start with it. Kita sangat penting tentang sustainability. being it in Queensland, with a very green and very rich of natural resources and landscape, kita punya kepeduan negeri dan punya goal to be number one sustainable university in Australia. That's why kita sangat-sangat kuat. Bahkan kita sekarang developing one of the biggest and the first sustainable building di Australia, based on hydrogen and solar energy. We also develop a solar farm in the Queensland area. Okay, let's continue. Sekarang, apa yang kita harus lakukan, guys? Anda bisa pergi ke website Bivit untuk mencari program yang kita punya. Ini adalah nomor satu sumber yang paling terlihat yang Anda bisa lakukan. Anda bisa pergi ke www.bivit.edu.au, dan Anda akan menemukan program di sini. Seperti saja marine science, atau bisnis, atau apa-apa. Ada yang akan menjelaskan tentang intaiknya kapan, tuisi, dan sebagainya. Sebut saja, aku tadi nyari Informal Science. Bachelor Informal Science, available di Gold Coast Campus, atau Nathan Campus, tiga tahun berhasilnya, dan trimester yang available di Maret, atau di Julai, atau di November. Jadi T1 itu Maret, trimester itu itu Julai, trimester itu itu November. Untuk IELTS 6,5, dan kebetulan untuk akademiknya, nggak ada prerequisite. Anda bisa scroll, dan nanti dilihat bahwa requirement-nya itu adalah anak kelas 12 SMA, dengan gelaya rata-rata benchmarknya itu di 75%. V-Dication-nya itu Rp39.000 per tahun. This is before scholarship. Yes, we do have scholarship for 2024. Nah, yang perlu kita tunjukin ke student adalah, mereka akan kita bawa scroll ke bawah, until they've funded degree details. Di sini kalian bisa lihat tentang, apa aja sih tahun pertama, apa yang dipelajari. Untuk beberapa program itu masih punya penjurusan-penjurusan lagi, major-major yang lagi kayak, kita bilang natural business, nanti akan ada sekitar 9 majors. Mulai dari, international business, vision studies, marketing, dan sebagainya. Environment-nya juga nanti ada majors-nya lagi. So, this is actually one of the things that you need to get the students to learn about what unit they will learn for the next 2, 2, 3, or maybe 4 years. Nah, seperti saya bilang bahwa nggak semua program available in all intakes. Jadi, karena kita sekarang mau ngejar nih untuk 24, so I will highlight what are the programs still available for July and November intakes. Okay? Dan yang saya highlight sekarang adalah, mereka punya intakes untuk November juga. Most of the programs are available in March. Even the most popular ones, MLC, Film Studies, Animation itu sangat populer. Marine Science sangat populer, but unfortunately hanya available di March. So, if a high school student mau ambil Bachelor Marine Science, Bachelor Animation, Bachelor Film Studies, mereka harus gabungnya di maraton depan. Nah, tapi kan kita nggak waktilan ya untuk record students for this year. Ya kan? So, they can actually choose this program. You can later see. Ini akan saya share ke kalian. So, untuk melihat what are the fees, and what the program available, dan juga tuition fee-nya after scholarship itu berapa. Kenapa saya tulis scholarship-nya 25% ini langsung dari? Karena memang untuk Indonesia kebetulan, entry requirement terdapat scholarship 25% itu sesuai dengan lower, the lowest requirement untuk Indonesian student to enter 75% atau GPA 5.5 atau IPK 3.0, seperti yang ke Master. Dan kemudian lulus SMA atau lulus S1. So, kalau mereka daftar dan diterima, pasti mereka nanti akan dapat 25% scholarship. Oke? Nah, ini program-program yang hanya available di marketing, yang sangat populer. So, you can later maybe see. You can later maybe see ya di website tentunya. Dan ini beberapa program-program yang kita punya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Terus, tentunya kita harus punya IELTS 1,5 untuk masuk ke telek NPG. Saya jatuh masuk melalui 3.5% kos, pasal mereka punya 6.0 proses penelitian. Kalau students no matter what, Indonesia kalau masuk dengan daftar student visa harus punya IELTS 6.0. Tapi kita tidak yakin, kadang anak-anak punya IELTS bagus, sampai sana mereka bisa selesai rumah. Jadi, terkadang, kemungkinan komunikasi adalah sesuatu yang sangat sulit. That's why we have an ongoing support untuk bahasa Inggrisnya. Termasuk, giving them the companionship that they do fit, supaya mereka bisa latihan bahasa Inggrisnya on a daily basis. Terus, internasip universitas juga salah satu yang kita punya. It's part of the programs. Some programs just already embedded the internship inside the core units, kaya misalnya pariwisata, prisma hospitality, pasti punya internship. But some program that, the core units mungkin nggak ada work placement-nya, you can still try to put into the elective program. So, some of the elective actually has options to do internship. So, we can tell students, for instance, oh, kamu nanti mau kuliah misalnya di engineering. Ya kan? Ada internship-nya nggak? Oke, kalau core unitsnya nggak ada. Tapi kita coba ke elective-nya, dan kita lagi elective ternyata ada. You can actually take 10 credit points for doing work placement. So, it's still very possible. Untuk karier support gimana, Kak? Yes, we do have a career support, just like other universities, tapi kita punya satu program sangat spesial where this support, we call it, we fit into student mentoring program, di mana kita punya volunteers of people, alumni kita, ataupun all other professionals, dari pembagi in-mer, successful people, di mana student bisa daftar untuk this mentoring program, dan mereka akan kita match-make-kan, kita comblangin sama beberapa volunteers ini, di mana mereka nggak dapat personal mentor. Mereka bisa bertanya, aku mau mulai studi ini sekarang kan, di bidang psikologi, nanti aku mau kerjanya gimana ya? Terus nanti kalau aku nggak lanjut ke clinical, aku udah lulus satu, hanya Bachelor Psychology aja, kerjanya gimana? Bagaimana untuk menjadi HR sukses, jadi kita bisa bertanya seperti ini, dan dengan mentor yang akan kita match-make sama mereka. Jadi kalau secara proses ini kayak nyoblangin, kayak di servis, tapi bukan di servis ini, kayak kita menyoblangkan mereka dengan mentor profesional. Dan mentor, kalau mereka udah match, mereka akan diberikan kesempatan sampai selama 4 atau 6 bulan, untuk selalu berkomunikasi. After 6 months what happened, kalau mau mereka bisa jadikan network dengan baik, dan mereka di rumah dekat, mereka bisa selalu berhubung konteks mereka. Beberapa orang-orang, mereka sampai sekarang masih berhubung konteks sama mentor mereka, bahkan beberapa orang-orang yang udah graduated, pulang ke Indonesia, mereka bilang, oh mau liburan ke universitas, mau ketemu mentornya lagi, mau jalan-jalan, segala macam, dan lain-lain lagi. Jadi kayak, this is actually a very useful networking platform yang kita sediakan untuk semua. Plus also giving them the encouragement untuk bisa develop their confidence, untuk nanti bisa jadi sukses dalam karir mereka. Nah ini dia scholarship-nya teman-teman. seperti yang saya katakan, kita punya 25% scholarship untuk universitas. Jadi sejati-jati, jika mereka mempunyai, mereka mempunyai untuk perjalanan secara langsung, mereka akan mendapatkan 25%. Oke, apabila fee yang diindikasi di website, atau di prospectus, itu diterapkan oleh 25%. Dan untuk mempunyai 25% untuk perjalanan, mereka harus selalu mempunyai, kita harus selalu mempunyai GPA 5.5% dari 6. Jadi kalau mereka nanti dapat kurang dari 5.5 atau 7. Kalau nanti sampai mereka kurang dari 5.5, kita akan geforce scholarship-nya. Mereka akan mendapatkan invoice dan kita harus selalu mempunyai GPA 5.5 atau 7. Dan itu tidak bisa direnstated lagi. Jadi kita bilang, student, just be mindful bahwa kita harus selalu mempunyai GPA 5.5 dari 7. Terus, ada yang berbeda apa? Saya tahu bahwa kita punya market, kita punya student yang terkadang sangat-sangat dan sangat-sangat untuk mendapatkan lebih banyak scholarship. Ya, kita masih mempunyai kuota untuk student untuk mendapatkan lebih banyak scholarship. dan scholarship-nya jadi 50%. As I mentioned, this is very limited quota. We only have about 2 phases until 8 phases every trimester. And they will complete the whole world. Syaratnya apa? Kita sebenarnya nggak ada benchmarking berapa yang mereka punya, tapi kita tahu lah kalau mereka menilai dari atas 90%, kayak anak SMA atau anak S90, 95, atau mereka juga anak S1 yang mau ada trimester, kalau IPK-nya udah 2,9. Mereka boleh apply. Mereka boleh apply, tapi kita nggak bisa pastikan mereka akan dapat ke panggilan karena memang sangat berusaha. Kalau mereka sampai dapat, mereka harus memimpin GPA 6.0. Oke. Syaratnya apa? karena di saat mereka mau apply 50%, berarti mereka harus dapat full offer 3 bulan sebelum intake. Jadi kalau intake July, mereka harus bisa dapat full offer di April, dan di April ini mereka bawa full offer itu untuk daftar ke 50% scholarship dengan additional document seperti SI, dan nanti akan dipanggil interview. yang sama kalau untuk November, jadi ada anak SMA yang mau daftar ke 50% di November intake, mereka harus mempunyai dokumen sankara full offer sebelum August. Karena August itu untuk daftar 3 kalasnya, supaya nanti mereka bisa jadi kandidat untuk bisa di perfil. sepertinya. In terms of lifestyle, saya bilang, we give them the balance of having a safe life but also a healthy life karena mereka bisa do things yang gak mulut-mulut selalu kotak. Supropical, dimana udara terdingin saat winter hanya sekitar 10 derajat, terpanas bisa sampai 20 derajat, but dry summer, dry heat, jadi gak lembab, gak keringutan terus kayak di Malaysia. terus kita juga sama-sama accessible. We have two airports, di Brisbane sama di Gold Coast. Student can actually go from Bali to Brisbane, atau mungkin via Sydney, atau via Darwin juga bisa, dan juga di Gold Coast juga. Dan lainnya seperti kita lihat bahwa in terms of affordability, Brisbane terkenal affordable. sudah pasti ketimbang di Sydney, Melbourne. Gold Coast itu ternyata ranking nomor satu untuk affordability in Australia. Dan brand di Gold Coast itu 40% cheaper during Sydney, dan Queensland students, no matter they go, kalau mereka mau tinggal di Queensland, mau sampai ke Townsville, mau ketemu ke Banusa, Sunshine Coast, they can enjoy the 50% discount untuk menaiki public transport di Queensland. So that's the other benefits. In terms of health and well-being for students, karena kita sangat kuat di health program. So we have our own facilities, kayak klinik sendiri, rumah sakit sendiri. So it's a very logical thing, student bisa dapat support dan menggunakan fasilitas tersebut. Kalau mereka sakit, ataupun lain sebagainya. In terms of OSHJ, kita ada kerjasama sama Alliance, meskipun nggak harus pakai Alliance, but if they choose to arrange the OSHC with Griffith, which is with Alliance, one of the benefits adalah Alliance punya kantor di in-campusnya Griffith. Meaning that kalau student butuh apapun nanya-nanya masalah, claim, policy, premise, segala macam, they can just go directly to the Alliance office di dalam lingkungan campus. Nggak harus jalan dulu ke kota, kayak gitu. Griffith Mates adalah first point untuk student-students untuk bisa adapt. Griffith Mates melakukan airport pick up, welcoming to the new students, Griffith Mates buat orientation campus tour, doing events, where student-students terasual itu bisa merasa belong, mereka yang mungkin merasa introvert, aduh gua bakal dapet temen nggak ya, kan gua introvert banget. Jangan khawatir. Griffith Mates, it will be your first friend saat kalian berada di Griffith Mates. Even the most introvert person will have friends. Okay, hold on a second. Okay. kalau ada student mau tanya-tanya tentang student life melalui perspektif student, kalian bisa tunjukin kalau di website Griffith, kalian bisa search Griffith Ambassadors, itu adalah Griffith Mates yang sudah kita percayakan untuk menjadi ambassador Griffith, mereka bisa langsung chat sama mereka, tanya-tanya apapun tentang study and living in Griffith. Okay, ini beberapa social media saya rekomen untuk kalian follow, untuk tahu lebih tentang Griffith International, the student experience, and everything, dan ada email saya di situ, and of course my WhatsApp, so you can contact me directly. Okay. Anything you want to ask guys? Okay. Thank you. Thank you so much Donny, untuk update-nya. Jadi mungkin kita, we'll go into the Q&A. Jadi mungkin teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, please feel free untuk bisa drop your questions in the chat box, ataupun Q&A box. dan nanti Donny bisa langsung. Yes. One of our biggest, biggest highlight that we want to share, kita sangat care sama yang banyak student experience. Karena gini, kita kasih tahu parents bahwa anak ibu, ibu lepas selama 2-4 tahun. Ya kan, 4 tahun kan banyak-banyak yang belajar. Jadi hanya kuliah aja, without experiencing things selama di Australia, building network, having friends, itu bener-bener sangat, sangat-sangat kebangetan deh. That should not be happening. So one of the things that we have, adalah kita sangat care sama student experience, di mana, selain di FitMates, kita juga punya more than 120 student clubs. Jadi kemarin ada student nanya, pengen kuliah Psikologi, tapi dia suka dancing. Yes, of course, kamu tetap bisa nanti gabung ke Salsa Club, ke Student Association, kayak gitu, while you still study Psikologi. So, there are things that they can do. Tentu saja clubs ini, di luar nationality clubs ya, kayak Isagu, untuk Indonesian student, lalu ada juga nakama untuk Japanese. Meaning that if you're Indonesian, bukan berarti kamu nggak bisa ikut nakama. Tetap kalau bisa ikut nakama, mungkin kamu suka bertemu seorang Jepang. ada juga club-club kayak Mangga, atau pencinta disitu, pencinta One Piece itu ada semua di sana. gitu. Ya, ini, mungkin ada yang bertanya. Mungkin saya mau nanya, mungkin yang sering banget juga, well lately, I do got a lot of disinquiries, dan biasanya parents itu nanya misalnya, accommodation, gimana sih, accommodation di Brisbane, atau di Gold Coast, karena kan mungkin, banyak yang udah denger misalnya contoh, di Melbourne sama Sydney, it's really hard to find any accommodation now. So, what about in Brisbane and Gold Coast? Oke, pertama adalah untuk Brisbane dulu ya. So, Brisbane dan Gold Coast jelas, in terms of living cost lebih murah. Oke kan? Itu lebih murah karena apa? Bukan karena harga McDonald lebih murah, harga ayam mau mau burger lebih murah, di Sydney Brisbane, no. Di Brisbane dan Gold Coast, no. Karena harga rental rumah lebih murah di Brisbane dan Gold Coast. Harga makan, itu sama aja di malam ini. Ya kan? Mau belanja baju di Uniqlo, di Sydney, sama di Brisbane, sama aja. Gaji pun juga sama. UMR kerja jadi barista di Starbucks di Sydney, emang Starbucks di Brisbane juga sama gajinya. Kenapa lebih murah? Karena accommodation lebih murah. So, if student asking for a place where they can study more affordably, hidup di sana adalah jelas, Brisbane Gold Coast will give that opportunity. Secara housing, tadi aku sudah sampaikan bahwa ternyata Gopos rental itu 40% cheaper than Sydney. Tadi saya laparkan juga bahwa mereka memiliki accommodation di Nathan Campus, we, our price start from $80 per week. So, for instance, itu yang share. For instance, ternyata kau pengen yang end suit sendiri yang harganya sekitar $300 per week. In 4 weeks, you spend $1,200. If you want to spend another $800 per minggu untuk makan dan have fun, it means you only spend $2,000 per month. Which is really cheaper than in Sydney. In Sydney, you may be spending about $2,500 or maybe $2,000. in Sydney. Itu juga untuk the same lifestyle. Modest lifestyle. Aku sebenarnya juga pernah tulis dengan one of the things that I feel about was karena portasi BD itu nggak terlalu besar, means you can get a rental on a suburb price, harga suburb, yang jaraknya itu di suburb yang cuma 10-15 menit dari ke segidih. Sedangkan kalau di Sydney mau dapat harga suburb yang segitu, mungkin you need to go with train for another 40 minutes. Ini cuma 15 menit, itu di sampai suburb, yang harga rentalnya itu udah murah ketimbang isi gigi. Terima kasih, Don. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di Q&A box. Jadi yang pertama adalah untuk isin bertanya untuk deposit awal. Ya, best education. Memang harus satu semester ya teman-teman ya. Meskipun nantinya one stay and grow, memang invoice akan berjalan setiap trimester. Minus akan ada installment tiga kali based on how many units they take in that trimester. Formalnya sih dulunya tiga unit, tiga unit, dua unit. Kalau sedangnya dia fail, nanti dia agak tambah unit lagi. Tapi jangan sampai fail. So basically, based on regulation, 3D COE has to be one semester. Terus gimana kak, kalau ternyata dia paket sama duplomat di duplomat di duplomat di duplomat atau kalau Gili nggak bisa, karena Gili kan bahasa Inggris ya, itu salah satu semester. Tapi kalau mereka melakukan griffith college, untuk Indonesia, kami minta mereka untuk bayar semasa griffith college, dan untuk bond deposit di griffithnya itu 5 ribu. Itu pertanyaan dari OSS. So hopefully itu menjawab pertanyaannya. Kalau ada yang masih kurang jelas, please feel free untuk put your questions ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, isin bertanyakah apakah menerima student yang visa-nya pernah ke reject? Jadi mungkin sudah dengan visa rejection history. Kita case by case book masih bisa akses, jadi nggak ya kita tolak banget. Jadi mungkin tuntukan ini mungkin bisa dicoba. Tapi cuma ada kasus, harus harus jujur. Harus jujur. Karena ada yang kemarin nggak jujur, pernah jadi kita nggak cerita. Akhirnya lolos sama kita, tapi nggak lolos sama immigration. So daripada muntur sudah diri sendiri ya, jujur aja, oh iya saya pernah reject sekali, pernah reject dua kali, mana-mana masalahnya. We still try to access, kita juga teman-teman juga. So, no problem. Nggak ada jaminan, tapi we can still access. Jadi still no guarantee, Mbak, mungkin bisa dicoba. Kemudian pertanyaan berikut, apakah ada foundation program? Oke. Untuk foundation sama, foundation untuk mereka yang baru Sosial Level atau Year 11, bisa masuk ke Navitas David College. Of course, they have their own pricing sama their own scholarship scheme, which I cannot proudly share, nanti bisa cross-check ya, kalau dibantu Franken ya, tentang pricing mereka. Bahkan kita juga punya diploma, untuk mereka yang mungkin IELTS-nya kurang. Jadi kalau diminta 6,5, melalui David College, mereka cukup harusnya 5,5, cuma karena peratur-atur baru harus 6 ya sekarang ya. Jadi kalau mereka punya 6,0, mereka bisa masuk ke David College. Seperti untuk tahun pertama di diploma, dan mereka nanti tahun kedua masuk ke kita. Berikutnya untuk Griffith College atau Griffith, kita bahkan punya pathway untuk masuk ke bachelor nursing. Jadi buat mereka yang mau masuk ke nursing, tapi ternyata nggak punya IELTS 7,0, mereka masih bisa masuk ke diploma healthcare di Griffith College dengan IELTS 6,5. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk foundation ataupun diploma, jadi tentu students can go through Griffith College yang under Navitas. Dan next pertanyaan berikutnya, bisa transfer kredit dari Indonesia, dari kampus Indonesia nggak? Bisa, bisa banget. But please be mindful. Once you apply for the credit transfer, jangan harap 2 minggu langsung go over ya. Because you need a lot of assessment through our academic, admission and everything. It will take around 1 month or more. Dapet 1 bulan aja udah keluar assessment-nya, itu udah baik. Tapi kalau kira-kira promise anything, yes, we can. Tetapi sebabnya akan lama. Over that one. Ya. Jadi untuk credit transfer ataupun biasanya dibilang RPL, itu bisa banget di Griffith Uni. Tapi again, yang dibincangkan tadi sama Donny, jadi kalau dengan yang apply biasa, dengan yang credit transfer, mungkin application-nya bakal lebih lama untuk assessment-nya. Dan mungkin juga bisa diingat, jadi temen-temen nanti kalau yang mau request credit transfer atau pada RPL, mungkin juga dari awal, udah bisa misalnya sertain juga silabus. Karena biasanya ketika di SS, biasanya dari pihak akademik itu bakal minta silabus dari percuma study-nya. Jadi mungkin ada satu lagi, ada satu lagi yang ke Franklin. Banyak pertanyaan kemarin anak-anak ketiga, atau D1 bahkan, atau mungkin anak-anak ketuk sekolah yang cuma dua tahun, empat semester kuliah, terus mereka fokus. Dan mereka kerja di industri tersebut untuk lebih dari 5 tahun, atau mungkin lebih dari 10 tahun. Kemudian ada pelajaran, dia ada IKJ, dia putus di semester 4, tapi kemudian dia kerja di DKV untuk lebih dari 8 tahun. Dan kita terima dia sebagai pelajaran yang langsung ke Master. Paling kalau nggak bisa di apply ke Master, dia bisa ambil ke MQP, Master Qualifying Program di Navitas Griffith College. Jadi, tapi kalau mereka experience-nya masih di bawah 3 tahun, masih di bawah 5 tahun, dan itu nggak relevan sama industri, ataupun background diploma-nya dia, kayak nggak susah. Dia harus menjadi orang yang sudah bekerja, memiliki maka basic knowledge, tapi juga pernah kerja bertahun-tahun, dari udasa tersebut. Jadi, masih bisa, masih bisa kesempatan shortcut untuk mereka langsung ke Master. Oke, next question, apakah ada IKJ, apabila ada, untuk minggunya berapa kali, dan harga per week, berapa cake? Soalnya, IKJ, IKJ, Foundation and Diploma, itu mungkin nanti bakal lewat Navitas Group yang Griffith College. Oke, aku revisi, Franklin. kalau Geli-nya baik Griffith. Oke, kalau Geli-nya baik Griffith. kalau Geli-nya baik Griffith. Jadi, opsinya kalau kalian punya student, yang terlalu ILC 6.0, mereka pilih untuk go to Diploma, atau mereka pilih untuk pergi dengan elite plus 10 weeks, dan pergi ke Bachelor. kalian mungkin timbang-timbang secara harga sebelumnya 5 tibu. Ya kan? Tapi, tentu saja kan, kalau diplomakan setahun, 10 weeks, atau 50 weeks di awal. Tapi yang jelas, selisih 0,5 itu equal to 10 weeks. Jadi, ILC 6.0 itu, dia akan ambil setiap tujuh di Geli Griffith. English language cost 10 weeks, dan itu harganya per week-nya sekitar memang agak mahal, masih di 400 dolar. itu, para kesemua, per week-nya. Jadi, ya nanti bisa ditemui di tengah, tapi mungkin dipertimbangkan kepada yang untuk benefit kayak gitu. 400 dolaran per week, 0,5 equal to 10 weeks, dan sepertinya sih, untuk saat ini, peraturan yang masih sipansur ini, sepertinya emang kayaknya nggak mungkin seorang student bisa masuk kalau sekali, kalau ILC di bawah. Jadi, itu untuk yang Elicos. Kemudian, ini next, pertanyaannya itu adalah untuk jam kuliah. Jadi, jam kuliahnya fleksibel atau tidak ya? Dia bilang fleksibel, sehingga tidak fleksibel. Dan nanti, ya pasti ada tutorial classes, laluan half-hour, ada lecture class, laluan half-hour kayak gitu. ya kan? Apakah ada lebih multi-tiple tutorial atau multi-tiple lecture? Sepertinya sih, enggak. Satu unit biasanya include one lecture, one tutorial, satu unit. Itu bisa defix. Ya kan? Cuma, kalau dibilang apakah penuh banget dalam satu minggu, enggak. Student can still do lots of things outside their classroom. Dan nanti mereka, nyatanya kita juga berhasil doing lots of student clubs, student juga enggak ada yang komplain dan masih bisa kekeparkan dengan spt. Oke. Next question. Untuk bachelor degree, berapa minimum koran yang disiapkan di sisi Mertu Vista ya? Kenapa? Ada formulanya kan? Itu biasanya kan? Di tiga bulan terakhir, menyediakan satu tahun tuition fee, dan living cost satu tahun, ya kan? Berdasarkan rekomendasi government tentunya, ya kan? Dan juga, return ticket. Menurut sekitar 1.500-an ya. Jadi kalau Queensland itu kan living cost yang direkomendasikan, sekitar 2.000 ya. Ya kan? Jadi 2.500-3.500 plus 1 tahun tuition fee. Misalnya tadi environmental, 39.000 per tahun, ekstras fellowship jatuhnya di 29. Diberarti 29.000 plus 3.500. 32-an lah. Jadi kayak 350.000 amat. Ya, seperti itu untuk kepanemannya, untuk apa? Gini koran untuk kemigrasi. Untuk kecil komparses mungkin. Jadi 1 tahun biaya kuliah, 1 tahun biaya hidup, plus return ticket. Oke, next question. Untuk nursing, ada kepotanya nggak? Untuk apa? Nursing. Ada kepotanya. That's what first converse. Nursing Coordinary website kan ada intake Maret sama Julai. But always read at the conditions underneath. Ada catatan ucil bahwa Julai intake itu hanya untuk mereka yang sudah punya background in nursing. Jadi mereka yang sudah ambil dari tiga perawatan, atau mungkin pernah dari SMK perawatan, pernah kerja, jadi perawat, mungkin 1 tahun, silakan. Atau mereka yang mungkin kemarin sudah ambil diploma nursing. Diploma health care. Maka kalau ada anak-anak baru lulus dari SMA mau ambil nursing Julai ini, salah satu-satunya jalan adalah melalui diploma health care di Navitas, Uofikologi. Atau mereka tunggu mark intake nanti. Kamu tak mungkin nunggu mark intake sih. Itu ya saat ada kuotanya ya. Jadi untuk di cek dulu. Kemudian pertanyaan berikut. Scholarship offer for Indonesian students. Awatin tadi di diminta. Terima kasih, Pak. Selamat persen. Saat ratematik. Pasaran mereka pahal faham untuk dari Key Country. Terus gimana nih Kak, kalau diambil Griffith College dulu, apakah di offer yang akan tertera 25%, tidak teman-teman. So if you got Griffith College, means the scholarship yang akan tertera, scholarshipnya Griffith College. Lalu di offer package-nya yang di Griffith itu Tidak ada tertera scholarship-nya sama sekali Karena scholarship baru akan diberikan Tergantung dari GPA kalian nanti lulus dari Griffith College Kalau itu 5.5 atau above Kalian baru akan dapat the scholarship Karena saya progres ke Griffith University Oke, kemudian pertanyaan berikut Apabila sudah lulus Apakah mendapatkan rekomendasi tempat kerja? Kita punya career events One of the biggest ones Kita juga tadi, career center kita juga sangat-sangat Supportive Baik itu dari segi mentor Nah ini dia tadi itu bilang kayak masalah mentor Karena belum tentu semua student itu Yang request untuk dapetin mentor Dapat mentor Itu tergantung sama availability Sama match-nya mereka Nah, kalau mereka sudah dapat match Means bahwa kita percaya student ini akan bisa utilize The support of this mentor Selama hidupnya Maka yang terjadi Meskipun mentor ini berwajiban hanya nemenin selama 6 bulan But at the end They become a lifelong mentor Karena mereka sudah match secara karakter Secara karir path dan segala macam Jadi kayak Kalau kalian sudah dapat mentor Nanti misalnya Kalian jagalah Siapa yang baik Salah mentor kalian Supaya kalian Setup Guidance dari mentor Untuk become successful Like He is or she is Okay, next question Apakah di sekitaran kampus Ada tempat tinggal yang ada student dari Indonesia-nya juga Ada Seperti yang tadi kan Gak semua orang Masuk ke in-campus Karena kan in-campus juga ada So, as I mentioned Even in-campus Dengan dekat Tadi Posting area sudah Dimana-mana ada Shopping apalagi Di beli Kalau kalian sekarang follow To instagram saya Dan itu saya ke-repost Beberapa Dia ngerasa kayak Ramadhani Kira-kira-kira Bapak sendiri Ternyata Lots of Muslim communities That's very easy for her Untuk sahur Untuk pihak puasa Bahkan sama nonis Kalau disini kan nonis Taktil war Kalau disana enggak Mereka saling support Masak bareng Segala macem Nah, kayak gitu Jadi kayak Komunitas itu sangat-sangat besar Indonesian student Apalagi Sabu juga Sangat suportif Bikin acara Enggak cuma untuk Indonesian student Tapi juga mereka Tolaborasi sama Nationalist lain Nah, dari Dari Seperti Untuk internasip Itu paid apa Atau unpaid Kalau paid Ada yang paid Ada yang unpaid Tentu saja Karena paid Itu juga limited Pasti berebut That's why Kalau kamu Nanti sebagai student Pengen dapat paid Inkship Si you have to fight Makanya Tadi ada Yang disediakan mentor Disediakan karir Untuk bantu kamu Ngebenahin CV Untuk konsultasi Masalah Interview Sebagi macam Once you get it You fight for it Dibetan-dibet Candidate Pasti Kalau Keberuntungan Ada pada dirinya You will get Dibetan-dibetan So, very variable So, very variable And internship Bisa jadi aja Gajinya sama Kaya Nurse Atau bisa juga Dibetan Bisa jadi Karena ada Jumlah Tentu saja Pasti ya Internship Di bidang Yang Core Industris Kaya Health Education Engineering IT Untuk akomodasi Yang disediakan Apa aja ya Yang apa nih Kita ada Tadi saya bilang Di campus Akomodasi Kita di Nathan ada Di Gokos ada Nathan yang tadi Aku bilang 140 dolar per week Itu adalah Share Share room Our money Gak di dalam Pasti harus share Sama another 4 or 6 rooms Raving room Sama kitchen Sama sharing But that's The beauty of Interest Your students Living Karena kita Dipaksa Untuk sama-sama Ngejaga Common areas Masak bareng Untuk ketemu Saat menem TV That's a good thing About Living In student Acomodation Kalau mau Harga mahal Karena pengen Kamer sendiri Karma di dalam Itu ada Masa Mereka Kalau yang Di Gokos Memang harganya Gak mahal Starting dari 300 store per week Because Griffith Village Yang di Gokos Itu kayak resort Dia ada Kameran Renangnya Ada Dia juga Kamer sendiri Gak ada Sharing Semuanya Untuk Mas Baru Bisa dibantu Mencari Pampin Yang sesuai Dengan Banyak Carang Harus Dari Career Center Ketemu Datang Ketemu Naki Fit Mates Ketemu Naki Sagu Itu Pasti Langsung Yang kayak Eh Mau gak Kerja disini Ternyata Di buku Staff baru Disini You get it Based on my experience Based on my experience Based on my student experience That's what Kalau masalah Nyari Kan Gini Kayak Cari Center Tiga Nyari Dan Dibantu Carikan Peluangnya Tapi Dapat Enggak Itu Kan Terlalu Tenggal Di mana Kalian Berhitung Kalau Misalnya Mau Kerja Di Sudah Misalnya Disuruh Tes Basis Matematik Karena Kita Kamu Tau Lampu Listrik Mati Kasir Mati Kita Mesti Itu Manual So These Things That You Need To Communications And Sementara Mute Ya Ben 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 Jadi Pertanyaan berikutnya Itu Untuk Program Online Itu Ada Di Jurusan Apa Aja Banyak Biasanya Program Sementara Online Sementara Program Online Mereka Yang Level Master Dan Sudah Spesialize Misalnya Mereka Ada Studen Jurusan Psikologi Dia Mau Cari Sampai 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 Program Online Misalnya Master Suicide Jadi Ilmu Menghandle Orang-orang Yang Suicide Online Publik Administrasi Kita Untuk Master MPA Online Jadi Memang Kalau Kita Lihat Memang Kayaknya Program Ini Lebih Diminat Untuk Dan Bisa Sambil Aktif Bekerja Untuk Online Program Karena Kita Ingat Kalau Kalian Online Program Kalian Nggak Akan Eligible Untuk Apply Student Visal Nggak Bisa Datuk Menambahkan Tentang Yang Kurs Online Ini Itu Eligible Untuk Komision Nggak Untuk Yang Online Karena Biasanya Nggak Semua Online Program Itu Eligible Komision Kalau Kalau Australian Nggak Tapi Komision Can Only Beclaim After All The Program Komision Kaya Master Kampus Tanggal Tahun Doresinya Online You Can Only Klaim Komision After The Student Finish Online Program Level Kampus Saat Ini Level Berapa Dan Apakah Menerima Sisa Tahun 2018 Menerima Saya Menerima Umur 2018 Tahun Tapi Ingat Ya Sempul Program Ada Restriksinya Dalam 18 Tahun Kalau Dia Membelajar Hospitality Means Dia Mungkin Akan Menunda Beberapa S&B Program Yang Harus Serving Alkohol Mungkin Yang Art Mungkin Visual Art Yang Menggambar Gambar Ke Arah Ya Ya Nudis Segala Mungkin Kita Nggak Pingkirin Ya Itu Terjadi Kemarin Ada Berapa Yang Kita Habis Post Tunggu Sambil Yang Life Drawing Segala Maksim Tapi Intinya Mereka Masih Bisa Kuliah Mereka Mereka Di Masih Mereka Sama HM Di Masa Level Kita Juga Masih Di Level Tergantung Program Nya Level 1 Dan 2 So Sampai Di Universitas So For Si Track V Suggestion Indonesia Nggak Ada Nggak Ada Alasan Yang Absurd Semua Jelas Kenapa Direjek Kan Suka Aneh Kalau ada Kadang-kadang Direjek Tapi Nggak Jelas Alasannya Itu Agak Aneh Kalau Kita Ada Jelas Kenapa Direjek Bisa Apakah Bisa Dicicil Untuk Biar Kuliah Cicil Dalam Tidak Bagi Cicil 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 Trimester Kalau Mungkin Minta Student Load Atau Payment Plans Nanti Bisa Dianjukan Ke Student Services Tapi Dengan Trimester Sebenarnya Satu Scam Bagus Kalian Bisa Dicil Selama Kami Sampai Subuh Berikutnya Bisa Tufel Atau Harus IELTS Atau Mungkin Ada Alternatif Lain IELTS Dan PIRSON Saat Ini Tidak Disaringan PIRSON Jadi IELTS Atau PIRSON Oke Pertanyaan Berikutnya Kalau Misal Student Masuk Via Diploma And Then Connect To Bachelor Apakah Mereka Bisa Entitled With Griffith Uniskolorship Jadi Kalau Misal Student Masuk Via Diploma Then Connect To Bachelor Apakah Mereka Bisa Entitled With Griffith Uniskolorship Kalau Diploma 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 Diplomanya Entry Ini Kemudian Bisa Share Pengalaman Student Dari Indonesia Enggak Bisa Stay Cune aja Nanti Kita Bukin Seri Session Di Indonesia Beberapa Sudah Dari Bukin Anak Bachelor Anak Master Anak PhD Mereka Yang Self Funding Atau Mereka Yang Biasiswa Kita Coba Share Kita Coba After Lebaran Akan Mulai Banyak Beberapa Sesi Karena Saya Sudah Mulai Abonement Zoom Jadi Kayaknya Bakal Lebih Dijuti Letaskan Zoom And I Do Need Your Support Guys Untuk Invite Your Students Tidak Long In Zoom Session Channel Session Kalau Bisa Offline Nanti Coba Kita Bikin Offline Di Beberapa Kota Tapi Saya Mungkin Semuanya Mereka Mereka Ada Konfirm Mereka Bisa So Just Bisa Schedul The Time Untuk Apply Master Program Apakah Sudah Harus Provide Personal Statement Depend Depend Program Beberapa Program Mengetukkan Personal Statement But Please Remember Bahwa Sekarang Semua Application Student Ke Studio Di Australia Butuh Yang namanya Student Motivation Statement Pengganti GTI Student Assessment GTS Yang katanya Sekarang Dirubah Jadi Cuma 150 Kakak Tapi Harus Nugas Jelas Dan Pasti Tentang Alasan Kemudian Kalau Mau Nanya Untuk Yang Kamil Bacilab Ada Batas Usia Maksimal Dan Apakah Jika Jika Masih Bisa Diterima Yang Mungkin Jika Bisa Dikam Jawabkan Kenapa Makanya Tadi Aku Bilangkan Ada Berapa Anak D3 D1 Kalau Masalah Batas Usia Batas Usia Maksimal Oke Kalian Bisa Cek JTV Nanti Pengen Bantu JTV Berapa Tapi Bajular Masimal 30 Babilaw 35 Babilaw 35 Babilaw 35 Babilaw 35 Babilaw 35 Babilaw 35 Jadi Terima Oke Pertanyaan berikutnya Untuk Kuliah Seminggu Bisa Berapa Kali Jatuh macam-macam Saya gak bisa pastikan Tergantung di programnya Tapi yang jelas Dia seperti yang bilang tadi Kalau di ngambil 3 unit dalam 1 trimester 4 bulan Maksudnya dia akan punya 6 kelas At least dia punya 6 kelas Untuk master Apakah research Atau coursework Bahkan kita punya Berapa program itu Bisa milih Normal pathway Standard pathway Atau dia mau ubah jadi Diservation path Oke Terima kasih Untuk jurusan Architecture Apakah perlu menyertakan portfolio Architecture Nanti kita lihat di website Untuk tutorialnya Architecture untuk bachelor Dia tidak membutuhkan Mau desain ya Performing arts ya Musik ya Jadi audisi-audisi online Kalau desain ya Kalau desain gitu ya Tapi kalau Apakah Coba Saya pikir itu Semua pertanyaan yang kita punya Oh Entar Serang banget loh Antusias Pertanyaan ya Benar-benar Ini Keren banget nih Kayaknya Kayaknya bakal Sukses bersama nih Kita bersama Amin Amin Serina mungkin mau bertanya Ada yang mau bertanya Mungkin Mungkin dia Gambar tangan buat Haifa Haifa Ya Mungkin Mungkin Saya pikir itu Semua pertanyaan yang kita punya Jadi Terima kasih banyak waktunya Untuk update-nya Thank you Franklin Thank you Thank you for all of you Who already come today 20 plus counselors Semoga kalian semua Sehat-sehat Bisa Dapat banyak students Dan bisa sama-sama Jalan-jalan Amin Yes Education Ya Thank you so much Untuk semua Agent partners kita Yang sudah join Webinar session Sore ini Jadi thank you so much Dan seperti biasa Nanti mungkin setelah session ini Kalau ada Pertanyaan lanjutan Atau ada yang mungkin Mungkin kan kadang Kalau ada student Baru ada case Ada yang ingin bertanyakan Mengenai Griffith Please feel free Untuk kontak ke Yes Education Team Jadi Feel free untuk kontak ke saya Ada Di team kita juga Ada Reta Ada Farid Please feel free Untuk kontak Dan nanti We will try to Assist for the inquiries Ya Oke Again thank you so much Everyone Buat yang berpuasa Selamat Melanjutkan ibadah puasa Semangat Tinggal One more week More or less See you in the next Webinar Thank you so much Everyone Thank you Bye 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 Tony